Gumpalan asa besar mengepul di atas kota Gaza pada Rabu 10 Juli 2024 bersamaan dengan pesawat tempur Israel yang menyerang wilayah tersebut. Pada hari yang sama, militer Israel telah menyebarkan selebaran yang mendesak semua warga Palestina untuk meninggalkan kota Gaza dan berjalan menuju arah selatan. Pesawat tempur Israel telah menyerang hampir seluruh wilayah Gaza dari wilayah utara, selatan, dan tengah selama 48 jam terakhir yang mengakibatkan tewasnya puluhan warga Palestina. Israel mengatakan pihaknya sedang mengejar kelompok militer Hamas yang berkumpul kembali di berbagai wilayah di Gaza setelah 9 bulan serangan di udara dan darat dilakukan oleh militer Israel. Namun, serangan hebat di seluruh wilayah itu meningkatkan tekanan saat mediator AS, Mesir, dan Qatar serta pejabat Israel berkumpul di ibu kota Qatar, Doha untuk merundingkan upaya genjatan senjata. Pasukan darat telah menyerbu beberapa bagian di kota Gaza dalam beberapa hari terakhir. Hal itu memicu ribuan warga Palestina mengungsi untuk menghindari penembakan dan serangan udara. Kementerian Kesehatan Setempat mengatakan selama 9 bulan melakukan serangan di Gaza, Israel telah menewaskan lebih dari 38.200 warga dan melukai lebih dari 88.000 warga. Hampir seluruh penduduk telah meninggalkan rumah mereka hingga mengungsi berkali-kali. Ratusan ribu warga Palestina telah memadati kem-kem pengungsian yang panas. Serangan Israel dipicu oleh serangan balasan dari Hamas pada 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.200 warga di Israel Selatan dan telah menyebabkan dampak besar terhadap warga Palestina. Diketahui, militer Israel masih menyandra sekitar 250 orang. 120 orang lainnya masih ditawan dan sekitar sepertiganya dinyatakan tewas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!